Gue gak perlu posting-posting foto anak gue untuk memperlihatkan kalau gue ibu yang baik Karena gue hanya perlu membuktikan ke anak gue kalau gue adalah ibu yang baik That's it Podcast ini mau membahas mengenai stalking dari mantan Mungkin kita ngomongin mengenai masalah practical application-nya aja Ini gue cerita nih dari pengalaman gue sendiri Jadi mantan gue itu hobinya sejak kita cerai dari 2019 adalah bikin-bikin profile Instagram lain Orang laki tapi ngaku-ngakunya ya bukan-bukan dia gitu Tapi ntar mencoba untuk bicara-bicara kayak pengen tau gitu loh pengen ngepoin gue Apakah gue mau pacaran sama dia atau mau apa gitu apa yang dicari gitu loh Dan belaga-belaga kayak nyindir mantannya dia yang sebetulnya gue gitu Mau ngasih tau bahwa mantannya dia sinting Tapi yang stalking dia bukan gue Yang belaga jadi orang lain dia bukan gue gitu Mau ngelempar umpan terus gitu loh Menarik karena lo udah berapa lama cerai? Lo udah cukup lama juga cerai kan? Gue ditinggal itu dia pergi tahun 2015 Kita cerainya 2018 cerai resminya ya 2018 akhirnya 2018 awal akhirnya keluar tuh aku cerai Masih saling itu tuh dia masih saling kayak monitor gitu loh dari jarak jauh gitu Oh tentu saja kalau dia ya Kalau gue itu karena merasa bahwa anak gue digunakan sebagai pencitraan Anak gue kan masih di bawah umur Pencitraan apa? Anak gue kan masih di bawah umur Tapi kalau foto-fotonya digunakan untuk membuat dia terlihat sebagai orang yang baik Gue gak terima Kenapa? Karena buat gue sendiri Kalau lo perhatiin di Instagram gue Gue hampir gak pernah ada foto anak gue Gue posting di feed gue Foto gue sendiri pun hampir gak pernah Kalaupun gue posting pas anak gue ulang tahun Biasanya seminggu dua minggu gue turunin Jadi gue gak pernah punya ada foto anak gue di feed gue Tapi buat dia nih Dia seringkali menggunakan foto bareng sama anak gue Sebagai untuk narik simpati Ngertinya? Seolah-olah dia adalah orang yang terhaniaya ibaratnya Dia orang yang sedih banget karena gak dibolehin ketemu anaknya Padahal pintu gue kebuka Lo mau datang datang aja Tapi semua namanya tamu gitu ya Pada saat lo datang ke rumah orang kan lo perlu sopan santun Ada ketok pintunya Ada ngeucap salamnya gitu ya kan Jangan main nyelonong masuk aja ibaratnya gitu Nah dia nih Seolah gue membuat batasan sehingga dia sama sekali gak bisa ketemu anaknya Padahal dia sendiri gitu yang melakukan itu gitu Buat gue sih sesimpel Kalau lo mau ketemu anak lo Kan lo tau anak lo masih di bawah umur Dan ini udah gue sampaikan ya Anak lo masih di bawah umur Anak lo hak asunya ada di tangan gue Bukan berarti lo dikit-dikit lo harus minta izin sama gue Tapi setidaknya Gue paham rencana lo apa Ngerti gak sih Kayak yang Pop gue mau datang dong Mau ketemu sama Adlove Misalnya nih ya Pop gue mau datang dong Mau ketemu Adlove Gak tahunya gak nyampe 10 menit Sementara anaknya tuh udah berharap Oh nanti gue akan spend time sama bokap gue Paling gak setengah hari seharian gitu loh Ngerti gak sih Oh maksudnya cuma ketemu Cuma 10 menit aja gitu Iya udah gelisah sendiri Ngerti gak sih lo kalau udah Kalau baru 5 menit gitu Ketemu anaknya padahal nih ya Gue di kamar Gue berikan dia ruang yang luas di luar Dan di atas It's private Anak gue punya kamar sendiri di atas Tapi kayak orang Nanti gak sih lo Belum 5 menit gitu Udah gelisah sendiri Udah apa sendiri gitu Jadi maksud gue Kalaupun misalnya lo mau bawa anak lo nginep Dia bawa anak yang nginep nih Nanti dia abuse nih anak gue Dia abuse dalam artian Di foto-foto sama pacarnya Di posting di media sosial Gue gak suka kayak gitu gitu Maksud gue lo kayak Komodifikasi anak lo sendiri Cuma demi orang lihat Kalau lo adalah orang yang baik Gue gak perlu posting-posting foto anak gue Untuk memperlihatkan Kalau gue ibu yang baik Karena gue hanya perlu Membuktikan ke anak gue Kalau gue adalah ibu yang baik That's it gitu Gue gak perlu menunjukkan ke dunia Kalau gue adalah ibu yang baik Gue adalah ini-ini Gak perlu gitu buat gue ya Kalau at the end of the day Orang melihat gue sebagai sosok ibu yang baik Then Be it Tapi tanggung jawab gue Sebagai seorang ibu Adalah Membuktikan ke anak gue Kalau gue adalah ibu yang baik One of the reason Kenapa gue stalking mantan gue Kalau gue ya Kalau gue sendiri gitu ya Gue stalking mantan gue Dari akun gue yang lain Adalah untuk itu Dia tuh berkali-kali Menggunakan foto anak gue tuh Untuk posting Pakai Ayat-ayat gitu Tan Dikasih lo Pakai ayat-ayat Seolah Sabar ya nak Kita akan bertemu Ya ilah Male gitu Lo tau rumah gue dimana kali Pintu rumah gue Kagak pernah gue kunci Buat lo Lo cuma tinggal permisi aja Sebenernya Jadi jangan drama Gue gak suka Anak gue digunakan Untuk sesuatu yang Buat gue Buat kepentingan lo It has nothing to do Dengan anak gue Kenapa Lo punya nomor handphone Dua Dua-duanya lo blokir Anak gue Loh Kenapa Gak tau Karena dia gak mau Urusan sama gue Padahal gue Ya ngapain juga Gue urusan sama dia Gitu Ngertinya sih Jadi sekarang anak lo Kalau seneng dia Mau berhubungan dengan Bapaknya gimana Gak tau gimana caranya Orang diblokir nomornya Jadi terakhir itu Kita bahkan tau Kalau anak gue Diblokir gitu ya Itu gara-gara Gue minta anak gue Untuk Ngucapin Bela Sungkawa Karena Kakaknya Bapaknya dia meninggal Kan gue Gak ada urusan ya Sama abangnya gitu Maksudnya Jadi kita masih berteman Kita masih berhubungan lah Gitu Masih berhubungan Di media sosial juga Gue masih temenan sama istrinya Istri abangnya Gitu-gitu lah Jadi pas tau Abangnya meninggal Gue ucapin Bela Sungkawa ke istrinya Terus gue bilang Sama Adlove Adlove Sanagi Ucapin gini Om Rocky meninggal Gitu Jadi It's a courtesy call Ketika sih Dan gue Tidak pernah Melarang anak gue Untuk nelfon Bapaknya Kalau dia gak mau Ya gue gak mau Paksa Gue tidak Mewajibkan Gitu Karena anak gue Kan bukan anak kecil lagi Bukan umur Bukan balita ya Anak gue udah 11 tahun Gitu Gue gak bisa maksain dia Kalau gue maksain dia Sama aja gue Child abuse Salah telfon Bapak lo Lo harus Gini-gini Gue gak mau Gitu Kenapa Satu Anak gue ini Juga merasa Ditelantarkan Dengan Kepergian Bapaknya Bayangkan Kalau Orang yang Merasa ditelantarkan Yang merasa sakit Karena ditelantarkan Gue paksa Untuk Terus berhubungan Dengan orang Yang dia anggap Menelantarkan dia Kan jahatan Gue gak mau Gitu Jadi gue serahkan Ke dia Tapi stalking Ya itu Gue Tadinya awalnya Gue stalking dia Untuk lihat nih Wah Berengsek nih orang Dia pergi Begitu aja Dia asik-asikan Gitu ya Kayaknya happy-happy Sama pacarnya Sementara Anaknya nangis-nangis Nyariin dia di rumah Berengsek banget Gitu-gitu Jadi awalnya Kayak gitu Sampai kemudian Gue berpikir Gak ada untung Tapi Lu Kenalnya gak bahwa Mantan lu itu Suka stalking Lu gitu Untuk monitor Aktivitas lu Lewat Instagram Atau apa Gue gak tau ya Apakah ini dia langsung Ataukah Ada orang lain Yang Laporan Ibaratnya Laporan ke dia Mata-mata gitu Tapi memang Baru beberapa Hari ini Gue Unfollow Dan gue Remove dari Follower list gue Salah satu teman Namanya dia Gue Sebenernya Tidak berpikir Kalau dia adalah Orang yang Ngelaporin Ke Mantan gue Sampai Gue liat Followers listnya Gak tau kenapa gue Nge Apa namanya Ngecek followers listnya Dan di followers listnya Ada Pacarnya Mantan gue Gue yang Oh Mungkin Salah satu Yang Ngasih Umpan Ke dia Adalah Orang ini Daripada gue Apa ya Daripada gue Curiga Antan Ngerti gak sih Mendingan gue Remove Gitu Account instagram lu tuh Tertutup ya Private Gak gue Bikinnya Terbuka Namun Gak bisa komen Lu gak bisa berinteraksi Sama gue Kalau lu gak follow Ah Oke Gitu Jadi lu bener-bener Cuma bisa ngeliat doang Lu gak bisa komen Lu gak bisa ngirim DM Kalau lu gak follow gue Dan kalau lu gak nulis Umur lu 18 tahun Jadi kalau lu Umur lu Kira-kira 15 tahun Walaupun Lu nemu nih Akun gue Lu gak akan bisa Add gue Ya ini kita harus Pinter-pinter juga Untuk settingan filter Di Instagramnya juga ya Ini lu ngomong Specifically instagram kan Correct Ya Ini Kita baru ngomongin Satu Social media platform Belum yang Platform lainnya Karena Bicara gue ngomong Kayak gitu Ya ada kan Kita platform LinkedIn Ada juga Facebook Segala ya Dimana Itu Atau yang Secara langsung Directly Seperti yang lu bilang Atau ada mata-mata Yang Orang ketiga yang Mutual Friend gitu Karena kalau Sini di LinkedIn Itu kan kita bisa Ngeliat yang Siapa yang Ngeliat Your profile Dikasih tuh Statistiknya Sama si Lintinnya sendiri Dan banyak Banget temennya Dia yang Ngeliatin Karena kalau Dia ngeliatin Lintin gue Kali males Malu kan dia Yang bikin gue Juga kesel Gini Sampai berapa Tahun Gitu Ini kan Karena lu Kita nih Kita masih ngukur Dari ukur Umur Anak ya Anak gue Masih Di bawah usia Nanti ada saatnya Anak itu udah umur 21 Lu masih diikutin Gini gak Gitu loh Gue tuh sebenernya Menariknya adalah Di awal Pada saat kita Belum resmi bercerai Bukan dia yang Stoking gue Tapi pacarnya Sampai Gue tau itu Pada saat Anak gue ulang tahun Yang keberapa ya Anak gue ulang tahun Yang ke 7 atau ke 8 Gitu Gue lupa Karena Kita bikin acara Di sekolah Anak gue pengen Di McDonald's dong Sama temen-temen aku Yaudah oke Gitu ya Terus Kita ke McDonald's lah Barang sama temen-temennya Lunch gitu ya Kan gampang tuh Dari sekolah Udah bawa aja Gitu ya Ke McD Udah selesai Gitu ya kan Jadi gak repot-repot Gitu menurut gue Udah nih Pas gue ngecek Instagram story gue Ada pacarnya Caranya Ngeliat Instagram story gue Mantengin tuh Kan lu bisa ngeliat tuh Siapa aja yang ngeliat kan Iya Tuh gue yang Hah Kayaknya gue Tau nih perempuan Gue klik kan Pas gue klik itu Pas gue klik itu ya Profilnya Lu tau gak apa yang gue temuin Nama anak gue Di bio-nya dia Ada nama anak gue Sebagai apa? Jadi ada namanya dia Dia gak aku tau anaknya lu dong Anaknya dia dong Ya iyalah gitu Jadi ada nama dia Terus udah gitu Nama mantan gue Nama lengkap ya Nama sesuai KTP Mantan gue Jareng Terus ada nama Anaknya mantan gue Dari istri pertama Nama anaknya dia Anaknya perempuan ini Terus nama anak gue Jadi kayak Like a happy family Brady Bunch Whatever gitu loh Ya Brady Bunch lah Dia mau mengatakan Bener Gue protes kan Sama mantan gue Boleh gak Di remove Nama anak gue Itu nama lengkap loh Iya lah ya Gue yang diamuk Gitu dia anak gue juga Iya tapi kan Dia bukan anaknya pacar loh Kalau ini ada di bio lu Gue gak masalah gitu Ngerti gak Gobloknya itu Mohon maaf nih ya Harus pake kata goblok gitu Karena menurut gue Bodo aja gitu Buat orang yang berpikir Kalau it's okay Untuk menuliskan nama anak Yang bukan anak lu Iya Di profil lu Psycho sih itu Iya kan maksud gue Psycho Tujuannya apa gitu Supaya sedunia tau Kalau dia pacar lu Kalau Supaya sedunia tau Kalau dia Bukan cuma pacar lu Tapi istri lu Gitu Ngerti gak sih Kayak lu Di Stample gitu Di stemple status Pokoknya lu adalah Istri gue Ini adalah anak-anak lu Supaya lu gak laku lagi Ibaratnya gitu Terus udah nih Gue Apa namanya Gue keep getting Notification di line Ampe gue Ampe gue Uninstall line gue Jadi gue tuh Menggunakan line Buat berkomunikasi Sama keponakan-keponakan gue Karena keponakan-keponakan gue Banyak menggunakan line kan Dan gue satu-satunya Tante yang emang Deket sama anak-anak Terus Lu kok kalau misalnya Di whatsapp Eh pada susah banget Di line aja Terline ter Akhirnya gue bikin line lah Di line Gue keep getting notification Kalau perempuan ini Gak add gue Pake Kan lu suka dapet notifikasi itu Someone is Adding you By your phone number Berarti kan dia punya Nomor telepon gue Dan saat itu ya Itu awal-awal banget Dia pergi Jadi gue Masih panas Membara gitu ya Masih panas Membara Gue klik tuh Profilnya Kan biasanya ada Kayak Covernya Ada covernya Kan ini ada fotonya Kayak facebook lah gitu ya Ada covernya Ada Profil fotonya Lu foto covernya apa Coba Dia lagi cipokan Nama laki gue Oh Kirain anak lu Lu kebayang gak Lagi cipokan Cipokan bibir Tapi gini ya Laki yang masih Jadi suami orang Oh itu masih suami Masih suami gue Belum cerai Link in Gitu juga Di link in Dia nge-stalking gue Di link in Kan keliatan Kayak lu bilang gitu ya Kelihatan namanya siapa Gitu Cuma buat gue Ajaib Iya buat gue Gak tapi gini ya Itu dia pernah kontak Direct gak sama lu Enggak Jadi dia cuma semacam Kayak yang Halo aku ada disini Kamu mau apa Kayak gitu loh Ngerti gak sih Dia tuh dikasih makan Apa ya Sampai Mengenai lu Sampai segitu Buat gue sih Buat gue sih gini ya Now that I Think of it Memang perempuan-perempuan Yang Mungkin merasa Kalau Pacarnya Atau pasangannya Sudah pernah berhubungan Dengan perempuan lain Dan misalnya menikah Punya anak Gue sih dulu gak gitu ya Tapi Maksudnya gue sih dulu gak kepikiran Untuk stalking Mantan istrinya Mantan gue Ngerti gak Karena buat gue Ih gue punya harga diri Mohon maaf Gitu The more I know about your Gue selalu bilang ke dia The more I know about your kid The better The less I know about your ex The better Jadi Kalau gue kenal sama anak lo Lebih baik Bagus Kalau kenal mantan lo Lebih baik Enggak deh Gitu Buat gue It's It's awkward gitu Enggak deh gak sih Kalau misalnya gue kenal Sampai temenan Atau mantan lo Gak perlu lah Maksudnya kenal Kenal dan kemudian Kita tahu bagaimana Cara berinteraksi dengan Proper gitu ya Dengan baik That's it Gitu Yang penting kita Baik aja gitu Gak perlu berteman Kalau buat gue sih gitu Sudah di link in Terus jadinya kan gue Ini ya Jadinya kan gue ngeliat Profilnya dia Sepintas Apa sih jabatannya Lo kerjanya apa sih Gitu ya Kan jadi keliatan Mampus Dan dari situ kemudian Dari situ kemudian Gue mikir Aduh lo gak Gak sakit hati Ngeliat profil gue Gitu yang sih Kayak yang Lo Ya enggak Dia mikirnya Terserah deh Lo mau jabatannya apa Gue sama laki Lo gitu Ya but What's the point Lo gak ngeliatnya Dari pola Lo kan gak ngeliat Dari point of view nya Dia dong Berarti dia kan Membanggakan banget Bahwa dia Dia mau punya warung Kayak gitu Ya bisa jadi Lo tau gak sama Temen gue Temen gue tuh jahat banget Dulu tuh Gue sampe Gue kalo cerita ke temen gue Come to think covid Kita jahat banget loh Temen gue sampe gini Oh Oh itu Oh itu pacarnya Kayak ini Kayak m**** Penting ya Temen-temen kayak gitu Karena kalo gak Jadi sinting kita Kita penting punya temen-temen kayak gitu Itu harta karun juga sih Emang Setelah kalo gak kita jadi sinting Mohon maaf aja Bener Bukan jahat sama perempuan lain ya Tapi buat gue Kayak In a way That kind of comments tuh Dari temen-temen kita tuh Kayak emang Hibur lo gitu Itu yang bikin kita ketawa Bikin kita ketawa Nama podcastnya Janda-bercanda kok Kita paham Bener Nanti gue Nanti gue Dulu tuh gue mikir Lo apa gak stress ya Ngeliat Ini gue gitu Ngeliat jabatan gue gitu Ngeliat gue kerja dimana aja gitu Ngeliat Apa Siapa aja orang yang ada di link in gue gitu loh Kalau lo mau ngeliat Dan kemudian abis itu lo menyesal sih Ya bukan salah gue ya gitu Jadi buat gue Stalking itu juga Apa ya Bikin penyakit hati Tan Sebenernya Ya Nah itu karena gak bisa ngelepaskan Mantan lu sekarang masih sama orang itu Masih kayaknya Atau sama dengan perempuan lain lagi juga Aduh gak tau deh Gak tau gue Jadi gini deh Kita mau Soalnya kan gini Gue mau bercerita-cerita Untuk episode kita tuh Semua di bawah 30 menit Sekarang udah 27 menit Gue pengen kita simpulkan Jadi Kadang Stalking itu terjadi Bisa dua arah Dan selama kita masih stalking Dengan niatnya tuh Kayak mau ngapain Ngeliatin Kita tuh gak bisa lepas gitu Cuma sayangnya Kalau yang kita punya anak Kayak lu sama gue Punya anak kita Dengan mantan Ya siap-siap iman aja Kadang-kadang bakal lama Diikutinnya gitu loh Dan nyikapinnya ya Cuman di blokir-blokir aja Abis mau gimana Bener Jadi buat gue Urusan stalking ini Satu Kalau lu adalah orang yang stalking Ya karena kita bisa Jewek yang stalking mantan juga Bener Misal gue yang stalking mantan gue Gitu ya Karena gue sakit hati Misalnya lu pergi Begitu aja gitu ya For whatever reason It's okay sebenernya Rasa lu marah Rasa lu kepo Rasa lu apa Itu valid Namun Apa yang lu lakukan Pada saat lu merasakan Itu kan yang membedakan hasilnya Gitu Gue Kalau misalnya nih Gue stalking gitu Gue stalking Abis itu gue Kesel sendiri Abis itu gue Emosi sendiri Abis ini gue sendiri Satu Lu gak bisa move on Lu jadi Jadi sulit move on Yang kedua Kadang Lu malah jadi malu Kalau dia tahu Ngapain lu stalking gue Lu masih cinta sama gue Gitu ngerti gak Kalau misalnya sampai dia tahu Gitu Lu stalking dia Gitu Yang ketiga Itself Inflicted pain My darling Itu sakit Yang lu bikin sendiri Aku baru ngecek Social medianya Aku baru ngeliat Social medianya Dia ternyata Mau nikah sama Perempuan Plakor Itu Banyak banget Yang gue terima Curhatan yang kayak gitu Jadi buat gue Lu paham dulu Tujuan lu apa Gue mau stalking nih Gue pengen Penasaran aja Iya buat apa Lalu apa Apa yang akan lu dapetkan Gue puas aja Kalau misalnya gue liat Iya Lu akan puas Give it a try Kalau emang Lu gak puas Then let it go Gue paling gitu Oke kalau lu penasaran Lu liat Tapi penasarannya Karena apa Gue pengen tahu aja Gini-gini Setelah tahu Lalu apa Yaudah gue gini Yaudah Selesai ya Rata-rata gak bisa Kelar Enggak gue cuma pengen tahu aja Ngomongnya rata-rata gitu ya Habis itu terus Tapi dilanjutin Sampai lu sakit sendiri There's no point gitu Keep moving forward Kalau buat gue You keep moving forward It doesn't matter Mantan lu lagi ngapain Mantan lu mau ngapain Mantan lu gimana-gimana It doesn't matter Hidup lu Hidup lu Jalan lu Jalan lu Judulnya aja udah mantan Gitu Jadi buat gue Fokusnya Alihin ke lu Sendiri Ke diri lu sendiri Lu fokus ke diri lu Lu fokus ke apa yang lu Mau dapetin Udah selesai Itu udah kata penghabis Everyone Poppy Diharjo Blogger Dan Janda bersahaja Janda bercanda yang bersahaja Thank you so much Poppy Karena bener itu Sebetulnya You said it all You said it all Bener-bener Kita lihat aja niat kita Dan kita lihat dengan energi Kita mau moving forward Betul Thank you so much Poppy What great advice Kalo orang mau follow lu Di instagram Nama instagram lu At Poppy Diharjo Pake D-J-O ya Diharjo Thank you so much Poppy Terima kasih Have a good day Bye 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 Bye